Saya akan cemburu sekali pada proses seseorang, bukan ujungnya. Ngapain saya cemburu dengan orang lain populer? Ngapain saya cemburu dengan orang lain dengan Mercedes-Benz? Nggak ada artinya buat saya. Tapi pada proses seseorang, saya cemburu. Nah, bukti itu menjadi konkret. Tadi yang saya katakan, kearkivan ini. Narasi yang panjang, ujungnya bisa popularitas, bisa nilai, bisa itu ke artefakan. Nah, bahasa yang pas dengan kesadaran saya, ataupun bukan kesadaran, kefitrahan yang saya miliki, seni rupa, ya rupa itu, rupakan itu. Rumah ada di gambar. Rajin menggambar. Nanti dulu ada persatuan ahli gambar, ini belum ada lahir, persatuan rajin menggambar. Itu aja. Kalau sekarang, dalam situasi Pak Nasir, sekarang sudah banyak direspon, bukan cuma dari dalam negeri, gitu. Bukan cuma dari orang-orang yang istilahnya berbagi warisan yang sama, gitu. Iya, iya. Itu menjembataninya gimana ya Pak? Menjembatani komunikasinya, artinya ada, kan yang namanya sudah diakui, gitu, seni rupa. Ada asupan-asupan sudah dilembagakan di dalam, apa, pendidikan. Itu kan artinya ada formula-formula, gitu, yang dihajarkan. Nah, itu sepertinya terus orang dihadapkan pada dirinya, misalnya ini baru saja lulus, gitu, dari sekolah. Jadi, kemudian harus menggali fitrahnya itu, itu kalau Pak Nasir dulu mengalami proses itu gimana ya, sampai akhirnya menemukan, oke ini sekarang apa, Pak? Memang sejak baru belajar, atau ada ininya ya? Reset lah ya, mungkin resepnya. Tidak apa-apa ya, punya, kemudian saya terakhir sebagai, sebagai orang yang bapak saya itu pembaikat Torekot Koduriah, jadi mungkin tentunya itu orang muslim, ibu saya itu orang yang tadi memberikan satu apa ya, memberikan satu warisan tentang perilaku, mistik, dan lingkungan, memberikan. Tontonan yang, yang memberikan inspirasi. Jadi, apa ya, orang suci itu, itu dia punya warisan, mewariskan. Tidak Carrefour, tidak Blackberry, tidak. Tapi ya itu kalau nggak salah, yang saya tahu itu loh. Wong Sing berilmu itu warisannya Wong Suci. Lah berilmu ini kan, banyak lah. Biasanya, tadi yang saya tadi katakan bahwa, dogma itu menjadi frame yang rentan pecas itu, biasanya itu asupannya itu hanya, kayak, lahir dari isi ya fanatik banget isi. Ini, sumber-sumber ini yang saya kira tidak sadar lagi, bahwa kita tadi loh, kita kan hidup di pranata horizon, ronggeng aslinya kita. Kita tuh ronggeng semua, yang vertikal lintang itu. Ronggeng lah, ronggeng ini, tentunya ya, harus siksa kemana-mana, supaya bisa mendapatkan. Jadi, kalau nyumun warisannya mau, kalau nyumun warisannya insinyur. Nah, itu kan kembali keadaan pencernaan. Nah, itu akan, tentunya akan memperkaya. Jadi, ada pertanyaan menarik. Pertanyaan ini saja menarik. Saya pernah ketemu seorang pencinta seni, saya sadar banget. Pencinta seni ataupun kolektor itu adalah sub-apresian yang cara mengapresiasi mungkin dengan cara mengoleksi. Perkara terbelakangnya itu menjadi investasi, monggok. Saya tidak akan masuk ke wilayah sana. Daripada kita mengatakan, seni adalah untuk memberikan edukasi buat publik masyarakat. Setak balik, masyarakat yang mana, yang pameran saya yang nonton kunjung, pameran kunjung yang nonton saya kok. Emangnya gue udah, kesenian udah juara banget nih. Tradisi BINEL itu kan waktu Jogja Jeming kan diwawancara di Nitimrayan. Mbah, BINEL ini pun apa ya? Jawabannya apa? Unten jatilan apa? Jatilan apa? Di Jogja loh. Yang katanya ini pusaran dan wasa kebudayaan masih seperti itu. Sorry saya tolong kesisiran ya, tidak apa-apa ya. Ya inilah saya itu loh. Jadi memang ya. Ini kalau nonton lu sudah bisa. Ronggeng kok? Ronggeng kok. Cuman ronggeng kok ya. Bahasanya ini dimaklumnya. Lalu, Sampai mana ini? Saya ketahui ini soal lali. Seninya juga sih. Lalu si patronisasi ini menanyakan kepada saya. Pak, pertanyaan saya jawab. Kalau Bapak pelukis kalau tidak ada yang membeli lukisan. Tidak apa-apa itu bukan pertanyaan menjijikan. Pokoknya dia memang anda tahu rentasinya. Itu sikap Bapak bagaimana ya? Lalu saya bilang, Ya saya akan mengerjakan kerja apa saja gitu. Karena saya punya tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab banyak hal. Lalu nanti melukisnya. Ya melukisnya saya. Ya saya tidak akan ada usaha untuk mematikan satu anugerah kebakatan yang namanya menggambar ataupun melukis itu. Tentunya yang bergeserkan medianya. Ya kalau tidak cukup ya saya gambar dengan kertas. Kalau tidak cukup lagi dengan koran. Tidak cukup lagi dengan kartu undangan. Tidak ada pemaksaan. Tetapi ketika saya dapat solusi materi. Ya saya akan pesta porang gambarnya lebih rajin. Kira-kira gitu loh. Nah ini saya kayaknya tidak lelah ketika ruang koleksi saya dikunjungi mahasiswa dari mana. Anak muda. Ya yang bisa saya sharekan ya sebuah persoalan itu. Moga-moga itu menjadi kesan. Karena tidak apa-apa ya saya lebarkan sedikit. Karena kalau tidak menjadi kesan menjadi eklusif. Jadi kesenian bagian dari masyarakat, masyarakat kalau bisa mengapresiasi kesenian itu memberikan kesan. Seorang berupa memberikan kesan gitu loh. Kesan namanya mungkin berupa muda kayak tadi kan ya. Memberikan kesan kepada patronisasi tadi. Apakah masyarakat umum atau masyarakat pencinta seni gitu loh. Bahkan saya dulu lebih ngawur lagi. Saya belum pernah ke Malaysia. Di Malaysia cukup populer loh saya. Karena tamu yang datang ini ada sesuatu yang dibawa. Apakah katalog atau seket gitu loh. Jadi tidak harus seorang pencinta seni yang harus mengolesi karyanya. Kalau memang mereka ada yang bisa dibawa. Ya di sana itu loh. Tanya Alfie itu loh. Lu kuang ke situ. Pameranku banyak sekali tanya di situ. Kira-kira begitu mbak. Jadi asupan yang muda ini. Makanya nanti ada juga mbak. Di ruang koleksi saya ini. Saya tidak bermaksud membuat museum. Tapi itu kira-kira rute yang pernah saya baca ataupun pernah bersinggungan. Sebagai waktu dulu. Waktu itu bukan sekarang. Yang akhirnya secara akumulatif ini sekarang saya didikan satu ruang. Bahwa ini adalah yang pernah memberikan asupan ilmu. Apakah lewat buku ataupun lewat secara fisik kan begitu. Banyak hal yang kita dapat kira-kira gitu loh. Moga-moga malah itu jadi karya saya. Yang sedikit monumental itu kan begitu loh. Tambah satu. Bar ke lute itu. Kan berbeda mamanya. Wah saya kan nanti kalau sudah juara. Kalau bisa ya punya mobil yang rodanya di atas. Kira-kira. 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 Kita tidur saja. Raci. Orang dari kantor. Ya. Itu dorongan yang sama juga ya. Dari pengumpulan dari bencana. Lokasi-lokasi bencana itu. Dorongannya sama juga. Sama. Kesan itu tadi. Sama. Sama. Makanya kemarin ada arsitektur dari Jerman. Yang dia pernah menggarap gereja di Venisia. Bahkan di. Dia akan mengajak. Mengajakan rumpi genuk. Kayak ada monumental itu. Itu hanya terinspirasi anglo saya. Anglo rumah itu saya pasang anglo. Ya karena pada waktu bencana Jogja itu tidak hanya kawat batu. Tapi di Kasongan pun. Tembikor-tembikor yang hancur itu saya kumpulkan. Memang dulu saya punya niat. Saya ingin membuat monumen gempanan. Tapi terus. Tidak terrealisasi. Tapi sebagian memang ya ada yang. Adalah lima ratusan anglo-anglo yang recah. Di Kasongan itu. Jadi. Tidak minta mereka. Tapi kalau itu. Latihannya tadi. Latihan itu ada ujungnya sensitifannya agak bisa menangkap. Menangkap penuang. Menangkap penuang. Menangkap penuang. Menangkap penuang. Tadi. Tidak aku ketawa begini. Ini harus saya bunga. Jadi pada waktu saya mengumpulkan itu. Saya tidak kira tukang krosok. Ternyata orang Indonesia welcome tadi. Ibu-ibu tua itu sampai memberikan sekotak makanan. Nama saya. Dia bilang gitu. Oh nah ini nanti dibetong. Anak Kaliput. Jangan. Oh matur dulu. Mbak. Dikit anak. Kerasa. Dan aku juga pada waktu PKL saya bilang. Ngapain kamu hanya PKL melukis ataupun membuat kria itu. Lah itu pecahan-pecahan yang di keramikan bisa menjadi medium. Jadi anda itu lebih luas. Sampai saya rahasianya tak bunga habis-habisan. Ini hukum mati. Di dalam karya seni itu. Itu hukumnya relatifitas. Hukum relatifitas tidak bisa di frame tadi. Jadi kaku lagi. Pokoknya kalau nggak realis bunga mawar pasti kolektor nggak suka. Kok kaku banget. Mungkin kolektornya akan lari mungkin. Melihat bunga mawar. Dulu mungkin memorinya waktu ngasih sekuntung bunga mawar pacarnya mati. Lebih parah. Lebih parah kan. Artinya banyak hal. Itu dulu. Nah itu dulu saya pernah membuat statement yang mungkin tidak nyaman loh. Kegondrongan ide. Ya karena waktu ada pertanyaan mas. Apa kalau seniman itu? Pasti gondrong. Pasti gondrong ya. Hajabannya rawan ya. Ya moga-moga ini bagian dari stempel bahwa perupa ini punya kegondrongan-kegondrongan ide ya. Maksud saya bukan itu sebenarnya. Ruangnya lebih luas. Cakupannya. Nah kemarin ada waktu arjok itu. Itu bahkan ada karya-karya saya itu dikira saya itu pintar banget. Padahal sudah merangati. Tandinya merespon parut-parut dulu. Dia yang tanya, lu bagaimana satu kamu makunya satu-satu. Oh ini parut. Mbak-mbak kita membuatkan parut sudah dari zaman dulu. Terkannya murah banget. Ya gitu loh. Ketika saya respon, dia nggak ngerti. Dikiranya saya itu. Tidak. Kamu kok telaten banget pada waktu yang makunya satu-satu. Tadi parut itu sudah. Di bawah kekinian itu sudah. Sudah matching. Dikiranya nggak ada kerjaan sama sekali. Ini parut. Dikiranya bagul parut. Pas bagul parut. Rilak, Mbak. nggak apa-apa ya. Saya bisa cuman seperti ini maksudnya. karya-karya yang sangat monumental dalam pengertian kronik ada gunung pelot, ada merapi, ada sempat dan semuanya kemudian menjadi satu karya yang lebih bersekat ekologis terhadap peruangan ini apakah sudah pernah ada orang yang